Intro An Anas Ibn Malik R.A Qala Rasulullah S.A.W La taqata'u Janganlah kalian saling memutus Maksudnya memutus silaturahim Wala tadabaru Janganlah kalian saling tadabaru Artinya saling membelakangi Ya Yakni setiap orang membelakangi yang lain Tubur itu kan kaitannya dengan belakang Maksudnya ya saling Nggak akur Wala tabagadu Jangan saling membenci Wala tahasadu Jangan saling hasad Iri dengki Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Wa kunu ibadallahi ikhwanah Dan jadilah kalian itu Hamba-hamba Allah yang bersaudara Dan tidak halal bagi seorang muslim Untuk yahjura maknanya Memutuskan Memutuskan silaturahim Memutuskan hubungan Yang lagi ramai di sosmed Agar kita tidak putus silaturahim Pinjam dulu seratus Tidak harus begitu ya Ini silaturahim ya Tidak halal bagi seorang muslim Memutus hubungan Melakukan pemboikotan Apalagi Mengisolasi temannya Faukoh salasin Lebih dari tiga hari Ini hadis Yang mutafakun alaih Bukhari dan muslim Yang tidak boleh itu apa Bi ghairi uzrin syar'i Tidak boleh menyetru atau memboikot Tidak bertegur sapa Itu kalau tanpa uzur syar'i Kalau ada uzur syar'i Malah kadang disuruh untuk tidak bertegur sapa Sebagaimana dalam kasus Pasca Perang Tabuk Rasulullah menyuruh kaum muslimin Untuk memboikot tiga orang sahabat Jadi maksudnya tanpa uzur syar'i Ada pun memutus hubungan Memboikot Mengisolasi Jika itu dilakukan karena Allah Fahuwaja'iz Maka hukumnya boleh Fakat suha'an Rasulullah S.A.W Annahu amaro bihajri Thalathatillazina khullifu Fi ghazwati al-usrah Ghazwati tabu Dan telah sohih riwayat dari Rasulullah Riwayat yang valid Bahwasannya beliau memerintahkan Untuk memboikot tiga orang Yang tidak ikut perang tabuk Perang usrah Intinya apa disini dalam kondisi biasa Mungkin ada beda pendapat sedikit Dia tetap saudara kita Jangan kita saling membelakangi Kalau orang nyinyir terus gp-nya gimana Ya tidak usah ditanggepin Tapi patokannya saling membelakangi itu Yang tidak bertegur sapa Kalau ketemu mengucapkan salam Walaupun tidak bertegur sapa yang lain Itu tidak termasuk kategori Melakukan pemboikotan Jadi seperti itu Kemudian yang berikutnya Ini yang kita bahas secara khusus Wahidun wa'ishrun Yang ke-21 As-sabbu wal-la'an Menlaknat dan mencaci Keduanya ini sering digunakan sama Ya ini mencaci itu yang melaknat Secara bahasa dan istilah As-sabbu itu maknanya as-syatmu Mencaci Wahua musyafahatul ghair bima yakrohu Yakni ya mencaci atau menjelekkan orang lain Dengan sesuatu yang tidak disukai Kadang sesuatu itu Jadi dilihat konotasinya ya Kadang sesuatu itu seperti kalimat jelek Tapi itu sebetulnya memuji Ada kayak gitu orang Saya dulu pernah ketemu Ada sekarang sudah jadi profesor Suruh sambutan Pembukaan sebuah sekolah Islam Dia katakan kepada Almarhum pendiri sekolah itu Ini orang gila ini kata dia Disebut gila Kenapa gila? Uangnya tidak cukup nekat Bikin pesantren Disebut gila-gila disitu Bukan gila jelek berarti itu ya Gila adalah makna Begitu tekat yang kuat Yang kuat Sehingga Tidak cukup modal itu Tetap dia Jangan bahkan Jual rumah untuk bikin pesantren itu Sekarang meninggal orangnya Jadi ini sebutan yang tidak disukai Dalam konotasi negatif Fa'ilam yakun fihi haddun Walaupun Tidak ada hukum hadd Mencelah itu Tidak ada hukumannya Kayak ya ahmak Seperti mengatakan Ya ahmak Wahai orang tolol Apa lagi? Wahai orang dungu Ada Yang seperti itu Termasuk mencelah itu ya Wahai ya zalim Dan contoh lain Ya zalim Wahai orang zalim Ini As-sab Itu begitu Kemudian laknak Maknanya secara lughah Itu adalah Mengusir dan menjauhkan Karena adanya kebencian Tidak senang Kalau menjauhkan karena senang itu Bukan laknak Nah laknak itu Kalau datangnya dari Allah Di akhirat Itu maknanya adalah Sangsi Akan dapat Siksaan Ya Laknatullahi Alal kafirin Ya laknak Allah Atas orang kafir Kalau di akhirat Itu artinya Sangsi Wafid dunia Inkita'un Mingkabuli Rahmatihi Wat taufiqihi Laknat Allah Terhadap manusia Di dunia Itu artinya Terputusnya Rahmat dia Tidak akan dapat Rahmat Kasih sayang Allah Tidak dapat Taufiqnya Allah Ta'ala Keinginannya Tidak akan kesampaian Keinginan yang baik Tidak akan Allah Berikan Kesampaian Sementara laknat ini Kalau manusia Kemanusia Itu maknanya Adalah doa Doa agar Allah jauhkan Rahmatnya Doa agar Dia tidak dapat Kebaikan Itu laknat Maknanya begitu Nah Gimana hukumnya Hukumnya itu Tergantung Siapa yang dilaknat Kata musunif Laknat terhadap Orang yang baik Yang terjaga Dari Keburukan secara Zohir Itu adalah Haram Dengan Ijma' kaum muslimin Tapi boleh Melaknat Orang yang memiliki Sifat-sifat Tercelah Seperti Engkau katakan Misalnya Allah melaknat Orang zolim Boleh begitu La'anallahul kafirin Allah melaknat Orang kafir La'anallahul yahud Wal nasara Yahuda wal nasara Allah melaknat Orang yahudi Dan nasrani La'anallahul fasiqin Allah melaknat Orang fasik La'anallahul musawwirin Dan yang banyak Yang lainnya Allah melaknat Membuat berhala Membuat patung Taswir Dan sebagainya Karena memang ada Riwayat begitu Allah tidak senang Dan ada Ada Ayatnya Maka pulih Tapi kalau menyebut orang Nah ini yang agak perlu Ditahan lah Mulut kita Orang kan belum tentu Dia buruk Betul belum tentu Bisa jadi nanti Ujungnya lebih baik Nah siapa yang dilaknat Oleh Allah ta'ala Maupun oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu banyak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Dalam hadis Riyad Imam Bukhari Dan Muslim Siapa yang dia Membunuh dirinya Dengan menggunakan Suatu benda Maka dia akan Diazab Dengan benda itu Di neraka Jahannam Melaknat orang Beriman Itu sama Seperti Membunuhnya Jadi ini Melaknat orang itu Mirip dengan Pembunuhan Tapi tidak ada Hukuman Jinayat Tidak ya Siapa yang Menuduh Orang lain Orang beriman Dituduh Kafir Maka dia itu Seperti telah Membunuh Orang tersebut Makanya hati-hati Kita tidak Membunuhnya Tapi kita Kafirkan dia Padahal dia Mu'min Nah ini Bisa Kita seperti Melakukan Dosa Pembunuhan Hati-hati Untuk urusan ini Tidak seneng Ya sudah Tidak seneng Salah Kita katakan Salah Melakukan sesuatu Yang menurut kita Tidak benar Ya katakan Tidak benar Tapi jangan Kemudian kita Katakan kafir Kalau dia Belum jelas Kekufurannya Lebih amannya Kita tidak usah Ngurusin orang Menentukan statusnya Ini kafir Atau tidak Itu Tidak usah kita Begitu Urusin Kecuali dia Mau jadi imam Sholat kita ini Kita tahu Di media ini Orang ini Tidak beres ini Maka lebih baik Ya kita Apa namanya Kalau tidak Tidak bisa Menghukumi Kita cari Imam yang lain Jangan dihukumi Sembarangan Kecuali nanti Kita diangkat Jadi kodhi Nah itu makanya Berat Kalau jadi kodhi Dalam Al-Quran Allah SWT Berfirman Innalazina yaktumuna Ma anzalna Minal bayinati Walhuda Minba'di Ma bayannahu Linnasi Fil kitab Ula'ika Yal'anuhum Allahu Wa yal'anuhum Lainun Ini yang dilaknat oleh Allah Ya ini orang yang Menyembunyikan kitab Ya Sungguhnya orang-orang Yang mereka Menyembunyikan Apa yang telah Kami turunkan Berupa Keterangan Keterangan Bayinat Bukti-bukti Walhuda Dan petunjuk Setelah kami Jelaskan Kepada manusia Di dalam Alkitab Mereka justru Sembunyikan Ini orang-orang alim Kalau orang bodoh Tidak masuk ke sini Mereka tahu Uminya ini apa Garang ribut sendiri Nih Tadi Ula'ika Yal'anuhum Allah Mereka itu Allah laknati mereka Jadi ini orang-orang Yang tahu Ini benar Ini salah Dia putar balikkan Sekedar menyembunyikan Saja Dia akan dilaknat Apalagi Dia putar balikkan Yang benar justru Dia musuhin Yang ini wajib Justru dikatakan Bahaya Itu bahaya Sekali orang begitu Dan akan melaknat Mereka Orang-orang yang melaknat Jadi bukan hanya Allah Jadi juga Siapa saja Makhluk Allah Yang tunduk pada Allah Itu ikut Melaknati mereka Hati-hati Ini tugas Ulama Begitu Tugas orang yang Ngerti hukum Itu amanah Dari Allah Apalagi ketika Ada hukum Allah Itu dianggap Jelek di masyarakat Tugas dia itu Menyampaikan Hukum Allah itu Supaya Anggapan jelek itu Tidak kemudian Menyebar di masyarakat Justru bukan malah Melarikan diri Bukan begitu Mudah-mudahan Allah Tidak jadikan kita Bagian yang dilaknat Dari sisi ini Kalau gitu Tidak usah ngaji saja Ustaz Kan tidak masuk ke sini Ya itu Jadi bahaya juga Bisa jadi Karena ketidaktahuan Dia akhirnya Memusuhi kebenaran Nah ini apa Tidak bahaya Tidak tahu orang siapa Tapi bahaya lagi Tidak tahu Dia musuhi orang-orang Yang sebetulnya Harus dia dukung Itu yang pertama Di kitab itu disebut Kemudian siapa Yang dilaknat oleh Allah Oleh Rasulnya Yang kedua ini Orang-orang yang suka Meniru-niru lain jenis Nah ini banyak ini ya Zaman sekarang Hadis Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Qal Ini Ibn Abbas ya La'ana Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Telah melaknat Al-mutashabbihina Minarrijali bin nisa Orang-orang yang Menyerupai Perempuan Dari kalangan Laki-laki Ini yang Or netizen Mengatakan Lelaki Tulang lunak Kebanyakan di Pristo Jadi kemulai Ini bukan Bawaan Yang memang Dia niru-niru Mohannas Sebenarnya aslinya Tidak begitu Tapi dia Sengaja Sengaja Itu haram Itu haram Dilaknat Walaupun itu Dalam acara maulid Saya beberapa hari lalu Dapat ini Orang maulidan Maulidan Ada yang pakai ini Waktu membaca sholawat Pakai Yang topeng kayak hantu Keliling joget Ada yang laki-laki Joget Kemulai gitu Ya Allah Ini mencintai Rasulullah Atau gimana Itu Itu panitia itu Perlu di Ini itu Panitia itu Berdosa begitu Event kayak gitu Tidak tahu siapa yang Adakan Inginnya mencintai Rasul Maulid mencintai Rasul Tapi Bencong-bencong Begitu Itu justru Bukan mencintai Rasul Bikin Rasul sedih Rasul melaknat Orang-orang begitu Maka segera saja Bertobat Kalau seperti itu Baik yang pelakunya Maupun panitianya Maupun siapa Yang terlibat disitu Menyokong acara Begitu Kemudian Orang-orang Perempuan yang Dia menyerupai Laki-laki Yang memang Bukan Karakter awal Kadang orang Salah didikan Keluarga Mulai bayi Mulai kecil Itu sudah Karena Kepingin sekali Punya anak Laki-laki Akhirnya Dididik dengan Cara laki-laki Jadi Kelakuannya Kayak laki-laki Itu mungkin Diluar kemampuan Dia Maka Tidak apa-apa Tapi ini orang Sudah Sebetulnya normal Sama sekali Dia kemudian Upaya Untuk Tidak Menormalkan Dirinya Maka ini Yang dilaknat Oleh Rasulullah Coba bayangkan Cinta siapa Yang kita kehendaki Kita ingin dapat Cintanya Rasul Kita ngaku Cinta kepada Rasul Tapi Rasul Rasul Melaknat Kita Mestinya Kita Merasa Merasa Tidak Senang Dengan Begitu Sikap-sikap Seperti itu Jangan Dibela Rasul Bikin sedih Rasul Kok Dibela Dengan alasan Hak asasi Manusia Mestinya Mereka Itu Kalau kita Sayang Kepada Mereka Disadarkan Disadarkan Dan Bisa Sebisa Sebetulnya Bisa Saya dulu Punya Teman Ya Laki-laki Model Kayak gitu Kayak Model Kayak Perempuan Dari Tentara Setelah Jadi Tentara Tegas 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 Kemudian Kayak Perwira Yang Kemudian Justru Malah Melecehkan Tujuh Bawahan Tegas Bagus Sekarang Jadi Tokoh Di Masyarakat Juga Hadis Ibnu Abbas Radiyallahu Anhum Kala La Ana Rasulullah Sallallahu Aliyhi Wasallam Al Mukhan Nathina Min Ar Rijal Wal Mutar Jilati Min Nisa Ini Meniru Menyerupai Kalau Ini Mukhan Ya Apa ya Sebutan Sekarang Kaum Kaum Itulah Paham Saja Sendiri Kalau Disebut Itu Kalau Ditulis Di Facebook Kena Blokir Facebook Kita Kalau Kita Tulis Betul Kena Peringatan Kemudian Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Tidak Cukup Dengan Melarang Dan Melaknat Itu Tapi Beliau Beri Tindakan Pegas Akhrijuhum Mim Buyutikum Usir Mereka Dari Rumah Kalian Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Beberapa Sahabat Kemudian Mengeluarkan Orang Orang Seperti Ini Ini Penyakit Yang Kalau Tidak Diselesaikan Semakin Semakin Menyebar Kemana Mana Orang Normal Bisa Ketularan Tidak 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 Pegawai Sudah Punya Anak Punya Istri Akhirnya Justru Jatuh Cinta Kesesama Jenis Tidak Satu Tidak Dua Yang Sampai Kita Sampai Bertanya Gimana Istrinya Ini Apa Minta Ceria Gimana Coba Jadi Masalah Sudah Sudah Punya Anak Segala Tidak 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 Prosesnya Gimana Tidak Allah Hindarkan Kita Dan Keturunan Kita Dari Sifat Ini Dilaknat Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Berikutnya Ini Yang Juga Sering Bagi Kaum Ibu Terutama Yang Menyambung Rambut Kemudian Mentato Ini Juga Sama Hadis Suhih Tidak Usah Pake Reaktualisasi Lagi Tidak Usah Karena Mentato Dulu Mentato Sekarang Itu Juga Sama Faktanya Oh Itu Kan Hukumnya Sama Ini Hadis Ibn Umar R. An Huma Kall La'anan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Al Wasilata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Melaknat Al Wasilah Wanita Yang Nyambung Rambut Wal Mustaw Silah Mustaw Silah Ini Wanita Yang Minta Disambungkan Rambutnya Jadi Ini Baik Yang Punya Bisnis Maupun Yang Pelanggannya Sama Dilaknat Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Aley Wasallam Ada Ya Ini Sekarang Kayak Gitu Nyambung Rambut Kalau Wik Wik Itu Yang Rambut Palsu Itu Itu Kalau Barangnya Najis Atau Barangnya Rambutnya Dari Manusia Itu Haram Nyata Haram Tapi Kalau Rambutnya Itu Bukan Dari Rambut Manusia Dan Itu Adalah Barang Yang Halal Nggak Najis Serta Izin Suami Maka Nggak Masalah Karena Pakai Itu Kan Sekedar Untuk Menyenangkan Suami Suaminya Ngizinkan Nggak Apa Di Dalam Rumah Kalau Di Luar Rumah Pakai Kerudung Nggak Perlu Di Macem Macemin Rambut Sudah Berhukus Kerudung Sudah Selesai Kemudian Selain Nyambung Rambut Apa Wal Washimatah Washimah Itu Maunya Apa Kemudian Wal Mustawshimah Mustawshimah Itu Orang Yang Meminta Ditato Itu Juga Masuk Dalam Kategori Dosa Besar Dosa Yang Rasulullah Laknat Coba Ini Dilakukan Dengan Bangga Gimana Bisa Mengharap Rahmat Allah Kalau Sudah Terjadi Gimana Sudah Terjadi Kalau Sekedar Nyambung Rambut Jadi Lepas Kalau Tato Kalau Bisa Dihindarkan Dicabut Di Dipersihin Bersihin Kalau Kira-kira Mudorot Tidak Bisa Dibersihin Kecuali Harus Mengelupas Kulit Kalau Tidak Dibersihin Tidak Apa-apa Istiufar Sambil Menangis Kalau Melihat Itu Saya Dulu Begini Mungkin Karena Tidak Tau Mudah-mudahan Allah Berikan Rahmat Dan Ampunan Tapi Jangan Berbangga Dengan Itu Jangan Berbangga Saudara Yang Dimeliakan Allah Subhanahu Ta'ala Ini Yang Dilaknat Berikutnya Adalah Ribah Ini Yang Banyak Hadis Jabir Ribet Imam Muslim La'ana Rasulullah Sallallahu A'layhi Wasallam Akilah Ribah Rasulullah Sallallahu A'layhi Wasallam Melaknat Pemakan Ribah Pemakan Ribah Oh saya Tidak Makan Ribah Ribah Saya Bikin BC Bangun Rumah Sama Maksudnya Bukan Dimakannya Tapi Mengambil Memanfaatkan Itu Allah Rasulullah Laknat Allah Bahkan Mengumumkan Perang Terhadap Mereka Coba Dan Kita Menganggap Biasa 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 Bila Bila Ya Allah Mestinya Takut Kalau Takut Sifat Ada Kewaroan Kehati Hatian Yang Diperselisihkan Ulama Ribah Pandah Sudah Tinggalkan Aja Kalau Takut Tinggalin Ketakwaan Menuntut Begitu Ini Yang Sudah Jelas Kuat Ini Ribah Tetap Dilanggar Untuk Apa Dapat Harta Yang Tidak Begitu Banyak Yang Ujungnya Itu Pasti Sedikit Pasti Rugi Pasti Bikin Susah Saya Percaya Sudah Banyak Kisah Begitu Tidak Usah Dibela-bela Itu Yang Kemudian Ribah Tidak Usah Kalau Perlu Dikasih Semangat Untuk Meninggalkan Itu Nanti Kalau Dia Meninggalkan Ribah Gimana Lagi Menghidupi Keluarganya Kuatkan Akidahnya Imannya Bahwasanya Itu Juga Belum Tentu Dia Rizkinya Banyak Banyak Kasus Yang Setelah Terjerumus Kedalam Ribah Terjerumus Makin Terjerumus Lagi Meskipun Untung Awalnya Untung 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 Ujungnya Nyungsep Yang Nyungsep Bukan Hanya Bisnisnya Keluarganya Amburadul Bahkan Pesantren Kadang Begitu Setelah Kiainya Meninggal Baru Tahu Hutangnya Puluhan Milyar Susah Begitu Utang Ribah Yang Kedua Yang Memberi Ribah Sama Itu Yang Memberi Ribah Itu Yang Untung Yang Mengambil Yang Rugi Sama Dosanya Sama Sama Lebih Baik Kita Yang Mendapat Untung Tidak Begitu Kadang Manusia Bicara Materi Ada Alasannya Baik Yang Makan Yang Rugi Maupun Yang Merugikan Itu Sama Wakat Tiba Penulis Dia Cuma Digaji Misalnya Lima Juta Sebulan Nulis Transaksi Ribawi Dia Kena Dosa Ribah Dua Saksinya Dan Berkata Mereka Itu Sama Sama Saja Dalam Artian Mereka Itu Sama Dalam Dosanya Saudara Yang Dimulayakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Dilaknat Oleh Rasulullah Artinya Besar Jangan Dianggap Enteng Kita Mungkin Kalau Berzina Dianggap Besar Mabuk Dianggap Besar Makan Ribah Ini Lebih Besar Dari Zina Kita Coba Bayangkan Itu Bayangkan Kita Nuruf Suami Kita Berzina Anggup Kita Begitu Atau Istri Kita Dizinai Orang Gara Gara Ribah Ini Bayangkan Itu Kemudian Yang Berikutnya Suap Ini Juga Banyak Suap Suap Yang Halal Itu Cuma Ada Di Walimah Suap Menyuap Antara Suami Istri Itu Yang Boleh La'natullahi Alar Rashi Wal Murtashi Rit Imam Abu Dawud Dan Tirmidhi Dan Mensohihkannya Beliau Sohihkan Allah Melaknat Orang Yang Menyuap Dan Yang Disuap Gimana Bentuknya Dia Bayar Untuk Dapat Sesuatu Yang Mestinya Sudah Tidak Perlum Bayar Walaupun Nanti Ahli Fikir Nanti Beda Pendapat Ya Kalau Dipaksa Gimana Itu Ya Ada Perbedaan Tapi Secara Umum Suap Menyuap Ini Sesuatu Dosa Besar Dilaknat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Bahasanya Bukan Bahasa Main Main Bahasa Laknat Kita Dilaknat Oleh Orang Aja Begitu Sakit Hati Kita Terlaknat Kamu Misalnya Sakit Kan Apalagi Allah Mestinya Lebih Sakit Lagi Kita Kalau Sampai Tersifati Dengan Sifat Saudaraku Yang Dimainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tentang Beberapa Yang Dilaknat Oleh Allah Dan Rasul Masih Banyak Riwayat Riwayat Yang Lain Kita Lanjutkan Ke Ashani Al Ishani Wa Ishrun 22 Ini Dosa Yang Juga Dianggap Becil Yang Ini Menjadi Keren Di Era Moderasi Apa Yakni Al Jura'atu Ala Irtikabi Muhakkirat Dhunub Berani Berani Untuk Melakukan Dosa-dosa Kecil Dosa-dosa Bukan kecil Dosa-dosa Yang Dianggap Remeh Dosa-dosa Yang Diremehkan Menganggap Enteng Menganggap Entengnya Ini termasuk Akhlak Tercelah Ini Ini bisa Bahaya Bahaya Karena Mengremehkan Dosa-dosa Itu Dari Sahal bin Sa'ad Radiyallahu An Qal Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Bersabda Iyakum Wa muhakkaratidzunub Jauhi Waspadalah Kalian Terhadap Dosa-dosa Yang Dianggap Enteng Dianggap Remeh Perumpamaan Dosa Yang Dianggap Remeh Itu Adalah Seperti Satu Kaum Yang Mereka Turun Ke Suatu Lembah Paja Azabi Udin Kemudian Datang Bawa Satu Ranting Datang Lagi Yang Lain Bawa Satu Ranting Hingga Dengan Ranting Ranting Itu Mereka Bisa Memasak Roti Mereka Awalnya Satu Ranting Tidak Apa Kecil Tidak Apa Dianggap Begitu Tapi Karena Dilakukan Terus Dianggap Remeh Akhirnya Masak Juga Roti Dengan Ranting Tersebut Kemudian Rasulullah Tegaskan Setelah Membuat Perumpamaan Ini Artinya Bahaya Ini Kecil Kecil Tapi Bisa Bakar Rumah Itu Bisa Membuat Masak Kita Bisa Mateng Itu Walaupun Cuma Cuma Sekedar Satu Satu Ranting Dan Sesungguhnya Dosa Yang Dianggap Remeh Itu Ketika Diambil Atau Dilakukan Oleh Orang Yang Melakukannya Maka Itu Akan Menghancur Kannya Membinasakannya Jadi Hati-hati Banyak Hal Yang Besar Itu Terjadi Karena Menganggap Remeh Satu Pintunya Perzinaan Terjadi Karena Meremehkan Apa Meremehkan Hukum Berdua-duaan Gak apa-apa Gak apa-apa Cinta juga Gak Saya punya Istri yang Lebih cantik Dia Orang Yang Baik Saya Baik Gak apa-apa Berduaan Meremehkan Dosa Rasulullah Katakan Jangan Sekali-kali Berdua-duaan Seorang Lelaki Dengan Perempuan Kecuali Bersama Mahromnya Wanita Tersebut Ini Kata Imam An-Nawawi Haram Meskipun Berdua-duaannya Itu untuk Sholat Nah coba Sholat Berjamaah Laki-laki Perempuan Tanggaan Kok hujan Suaminya Sedang Tidak ada Atau dia Janda Kasian Sholat Sendiri kan Kalau berjamaah Kan 27 Kali lipat Akhirnya Menyebelah Kita sholat Berjamaah Yuk Sholat Isya Mungkin Pertama kali Tidak apa-apa Alhamdulillah Bisa dapat Pahala 27 Kali lipat Dia lupa Berkholatnya Berduaannya Itu Haram Haram Terus Antara dosa Berkholat dengan Pahala berjamaahnya Di Untung mana Kita tidak bisa Kita tidak bisa Hitung Itu Jelas Dia melanggar Sesuatu yang Haram Mestinya Itu Dihindari Ngajari Ngajari Apakah Banyak Kasus Itu Begitu Entah Itu Jadi Kiai Dengan Santriwati Jangan Juga Hati-hati Jangan Diremehkan Hal Kecil Itu Ujung-ujungnya Bisa Terjadi Sampai Perzinaan Bisa Terjadi Pembunuhan Kasusnya Barsisau Itu Kan Begitu Karena Meremehkan Wah Dosa Kecil Itu Dengan Kita Beristighfarkan Terhapus Nah Itu Bisikan Bisikan Setan Dosa Kecil Nanti Kita Sedekah Juga Terhapus Ini Hal Yang Buruk Jangan Dianggap Biasa Saudara Yang dimulai Allah S.W.T Berikutnya Salah Yang Ke 23 Mat Lul Ghani Lihakkin Yat Lubuh Sohibuh Yakni Orang Kaya Menangguhkan Pembayaran Ngutangnya Begitu Luar Biasa Bagus Tapi Begitu Giliran Bayar Dia Kayak Lebih Hebat Daripada Yang Punya Duit Menangguhkan Pembayaran Bagi Orang Kaya Terhadap Suatu Hak Yang Punya Hak Itu Memintanya Sehingga Kalau Memang Yang Punya Hak Itu Ngasih Tempo Lagi Misalnya Ini Sudah Bisa Bayar Tetapi Aku Ingin Utang Nanti Aja Bayarnya Ya Ya Tidak Apa Kalau Itu Tidak Masuk Tapi Tetap Hati 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 Saya Lihat Banyak Bisnis Itu Bisa Bangkrut Gara Gara Ini Ya Tidak Amanah Dia Allah Kasih Kebangkrutan Bersyukur Kalau Dibangkrutkan Allah Karena Kita Punya Perilaku Buruk Ini Artinya Itu Teguran Dari Allah Ta'ala Kalau Tidak Dibangkrutkan Mungkin Harta Yang Diberikan Oleh Allah Ta'ala Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 283 Jika Sebagian Kalian Memberikan Amanah Kepada Sebagian Yang Lain Maka Hendaklah Dia Tunaikan Apa Yang Di Amanahkan Tadi Ini Perintah Allah Ta'ala Dari Abu Hurairah Radiyallahu An Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Matlul Ghaniyu Matlul Ghaniyi Zulmun Penangguhan Pembayaran Dari Orang Yang Mampu Itu Adalah Kezoliman Kalau Kalian Diminta Untuk Menageh Hutang Kepada Orang Yang Punya Harta Mali'in Disini Maknanya Adalah Al-Ghani Al-Muqtadir Orang Kaya Yang Sebelumnya Dia Mampu Mampu Bayar Ada Yang Saya Ceritakan Satu Kejadian Nyata Ini Salah Seorang Guru Kita Menjual Mobil Sudah Dijanjikan Ini Pekan Depan Duitnya Dibayarkan Padahal Guru Kita Menjual Mobil Itu Karena Ada Keperluan Mendesak Sudah Diserahkan Ternyata Sudah Laku Sebetulnya Yang Bisnis Mobil Tapi Tidak Tidak Dibayarkan Tidak Tidak Dibayarkan Untuk Dijual Lagi Sehingga Dapat Keuntungan Double Keuntungan Ini Mobil Ini Dia Beli Dia Jual Dapat Duit Dia Tidak Berikan Kepada Yang Berhak Tapi Dia Belikan Mobil Lagi Dengan Harapan Dapat Keuntungan Lebih Dimarahi Oleh Teman Kita Ini Nanti Untungnya Kita Bagi Dua Kata Kata Teman Kita Tidak Saya Ini Perlunya Duit Sekarang Apa Yang Terjadi Akhirnya Bangkrut Itu Dari Bisnis Tadi Itu Karena Apa Mobil Yang Dia Beli Dari Uang Yang Mestinya Dia Bayarkan Kepada Yang Berhak Ini Dicoba Oleh Calon Pembeli Ternyata Nabrak Pohon Rusak Ini Tidak Bisa Banyak Cara Itu Allah Ketika Kedoliman Ini Dilakukan Kalau Masih Disayang Allah Itu Allah Kasih Teguran Kalau Tidak Dibiar Sampai Akhirnya Menumpuk Harta Baru Kemudian Allah Predelin Ada Kasus Yang Begitu Sampai Bercerai Dengan Istri Anak 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 Bersidang Dan Sebagainya Hartanya Puluhan Bahkan Ratusan Milyar Ada Kasus Begitu Maka Itu Mungkin Bentuk Penghapusan Dosa Dari Allah Maka Kalau Dapat Ujian Begitu Ya Introspeksi Ini Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Kok Ujian Begini Banyak Istighfar Saya Melakukan Apa Dulu Ini Mungkin Untuk Beberapa Hal Terkait Dengan Nunda Bayar Hutang Dan Ini Banyak Kita Dapati Kadang Sampai Keluh Kesahnya Itu Di Facebook Kalau Memang Tidak Punya Duit Gimana Lagi Maka Kalau Kesulitan Sunnahnya Itu Kan Memang Kasih Tempo Jadi Kalau Kemudian Sebetulnya Dia Bisa Bergaya Mewah Padahal Utangnya Tidak Dibayar Ini Masalah Lebih Baik Seadanya Makan Seadanya Tidak Usah Gaya Gaya Mungkin Kalau Biasa Beli Susu Ganti Dengan Apakah Yang Kira Tidak Mahal Tapi Hutang Bayarin Insyaallah Lebih berkah Begitu Hidup Ini Bawa Anak Istri Ke Restoran Hutang Tidak Dibayarin Itu Yang Punya Apa Yang Ngasih Pinjaman Kan Kadang Tidak Pernah Ke Restoran Melihat Begitu Hati Itu Bisa Sakit Yang Beri Pinjaman Sakit Sakit Hati Walaupun Ditanya Tidak Apa Tapi Dalam Hati Bisa Ini Punya Hutang Kok Begini Gayanya Kemudian Yang Ke Berikutnya Ke 24 Su'ul Jiwar Bertetangga Buruk Dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Aqal Wallahi La Yumin Wallahi La Yumin Wallahi La Yumin Abu Hurairah Ini Mendengar Rasulullah Berkata Bersabda Demi Allah Nggak Beriman Demi Allah Nggak Beriman Demi Allah Nggak Beriman Maka Ditanyakan Man Ya Rasulullah Siapa Ya Rasulullah Yang Engkau Sebut Nggak Beriman Itu Ya Rasul Maka Kata Rasulullah Orang Yang Tetangganya Tidak Merasa Aman Dari Kejahatannya Takut Dengan Tetangganya Takut Nanti Istri Ku Diganggu Nanti Ayam Ku Dicuri Nanti Apa Nanti Apa Itu Takut Maka Orang Seperti Itu Kata Rasulullah Demi Allah Nggak Beriman Bukan Berarti Maksudnya Kafir Tapi Ini Menunjukkan Dosa Yang Sangat Besar Yang Mesti Dihindari Baik Ini Mungkin Beberapa Hal Terkait Dosa Dan Akhlak Akhlak Tercelah Masih Ada Enam Lagi Mudah Mudah Di Kesempatan Berikutnya